Gitaris Padi namanya Piyo, ada skin baru mari kita review, yeay apa kabar lu semua? Udah lama nih gak ketemu di dunia maya ya Pada sehat-sehat kan? Kemarin gue sedikit vakum ya Bentar karena ada 1-2 dan kesibukan lainnya dan akhirnya I'm back bro Gimana? Awal season di Epic enak kan? Ya gue tau lu semua seneng ada di Epic, rangnya nyaman, peluninya juga ramah-ramah Playernya jago-jago dong Dan tentunya, apa itu hero meta? By the way nih, lu udah punya belum sih? 2 skin terbaru dari Mobile Legends Even Neo Beast, ini tuh sebenernya punya bundle yang juga gak kalah kerennya sih Nih lu bisa cek di exclusive Epic skinnya, ada banyak kan skin-skin kerennya Dan di video kali ini, gue bakal review 2 skin Neo Beast Dan tentunya, ya lu bosen juga gak sih ngeliat review yang dari atas kayak gini kali-kali ya kan Nah, yang pertama, ini gue bakal review dari Lilia dulu deh Dari segi tampilan, Doi bener-bener berubah drastis Rambutnya ini loh kayak ada api-api yang memanjakan mata banget Perpaduan warna ungu, pink, dan jingga dibalu dengan efek yang smooth Bener-bener keren banget sih Ditambah dari segi outfit yang gak kalah keren dengan kacamata dan tongkatnya yang jelas fashionable Dari segi basic attack, skin ini bisa dibilang unik men Karena Doi ngelemparin pita gitu Tapi yang mencuri perhatian gue nih, ada di skill-skillnya Lilia Dari magic shockwave-nya dulu deh ya Kayak sejenis robot putih dibalut dengan efek pink di belakang ya ketika meluncur So colorful bukan? Kalau dilihat dari deket, robotnya ini tuh kayak buka tutup mulut gitu men Berasa mau nelan sesuatu Atau mau nelan pahitnya kenangan masa lalu Ya juga bisa sih pake ini Dan tentu aja gak ketinggalan kuping yang ada di robotnya Comel kan? Nah, kalau dari shadow energy Ketika diaktifkan Akan ada efek lingkaran yang bakal muncul Ledakan dan bakal keluar robot kecil gitu men Tapi kerennya lagi Ekspresinya ini tuh bisa berubah-berubah Kayak cewek lah Ngamut swing gitu Dari cemberut bisa jadi marah Ketika shadow energy ini ditelan sama gloom Atau robot putih itu Akan ada ledakan yang lagi dan lagi ini sangat memenjakan mata Komposisi warna dan efek ini tuh pas banget Gak sampe situ aja Dari efek-efek yang dihasilkan dari ledakan shadow energy ketika ditelan gloom Dari keempat shadow energy ini Ada satu yang bikin gua terkesima Yap, yang kelima Keren banget kan? Dari yang comel begini Jadi sekeren ini Sumpah Ini skin rame banget dari segi warna Juga smooth Gua sampe gak bisa berkata-kata lagi sih Soal skin Lilia Neobis ini men Sempurna Dan untuk black shoesnya Ada sepatu yang kebesaran ini kan Yang biasa lah kita tau si Lilia ini Gak membuat Lilia bener-bener jadi jelek Bahkan dari segi imutnya Ini bakal nambah lagi men Apalagi ketika Lilia balik ke sepatunya Si Untuk rating sih Dari 1 sampe 10 Untuk semua aspeknya ya Gua kasih rating ini di angka 10 deh Bener-bener cakep banget men Perpaduan warna yang mewah Nah ketika war Duh gak usah lu tanya lagi lah Skin ini eye catching banget Dan setelah dari skin yang comel Kita menuju skin yang laki banget nih Dari tempat penyimpanan combo point Ketika terisi Akan ada efek api-api kecil kayak gitu men Oh iya Dari soal tampilan Ini bener-bener laki banget ya Iya gak sih Setuju kan kalian kan Nah bicara soal skin Kita tuh gak boleh ngelewatin yang namanya basic attacknya men Berbeda dengan Lilia Efek basic attack Fredrin ini Jauh lebih laki Gak jelas lah Animasinya ini jauh dari kesan comel itu tadi men Sesuai sih sama Fredrin yang gagah dan perkasa Efek animasi yang dihasilkan dari pedangnya ini pun gak kalah memanjakan mata Nah dari piercing strike Akan ada area kotak berwarna biru keungu-unguan Dan tentu saja Efek dari pedang yang dihadirkan ini juga gak kalah bagus ya men Dengan perpaduan Tosca dan juga warna kuning makin mempermaniskan efek dari piercing strike ini Apalagi ditambah dengan basic attack berikutnya yang gak kalah keren yang sama-sama pecah Dari soal Brave Assault Ketika Fredrin dies pas nabrak target nih ya Nih lu liat ya animasi yang dihasilkan begitu luar biasa Ini pecah banget sih keren banget sih Perpaduan warna hijau dan ungu kebiru-biruan ini sangat melekat disini ya Dan tentunya animasi yang patut diacungi dua jempol Apalagi ketika airbondnya aktif nih Waduh ini gua slow-mo aja deh biar makin manis Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Dan untuk dari energi eruption Bakal ada energi yang pecah dari lingkaran di bawah ini men Dia tuh kayak seumpama kayak bakal naik gitu lah Dan menghasilkan animasi yang bagus banget Apalagi pas ada efek yang keluar dari kanan dan kiri lengannya Fredrin Widih cakep kan? Untung yang keluar efek kayak gini ya Ya syukur sih bukan ini yang keluar Dan dari sisi appraiser rate-nya Wah ini dia Dari semua skillnya Fredrin Menurut gua ultimate ini sih yang paling pecah Gimana gak pecah men? Pas pedangnya diangkat Lu liat nih ini aja udah bercahaya gitu kan kayak masa depan Dan ketika pedangnya menyentuh tanah Let's see Ampun ini bener-bener gua gak kuat banget sih Kelas sih Muntun Wah gua kasih rating skinnya si Fredrin ini yang Neo Beast ini 1-10 ya jelas Ada di angka 10 Ini sempurna sih untuk Neo Beast ini Untuk dari kedua hero ini Pemilihan warna Efek dan juga animasi yang dihasilkan Ini bener-bener worth it banget Dengan harga skin yang bisa dibilang ya juga gak murah sih Tapi skin yang lu dapet Ini kerannya minta ampun Jadi itulah review singkat dari gua Untuk dua skin Neo Beast kali ini Antara Lily dan juga Fredrin Jangan kapok ya Buat nungguin konten-konten gua seterusnya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih